Terima kasih. Jadi kita dapat mulai acara pagi hari ini dengan penuh, dengan baik dan tentunya kita akan belajar pagi ini dengan bagaimana cara mengisi SPT PPH tahunan orang pribadi. Nah, perkenalkan nama saya Daniel Wildam Legawa, saya dari online pajak. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan sedikit materi mengenai fundamental, mengenai PPH orang pribadi. Buat teman-teman yang sudah mengetahui, izinkan saya untuk dapat mengulang lagi materi PPH tahunan orang pribadi ini. Sebelum setelah ini kita akan masuk bersama-sama ke dalam cara mengisi SPT PPH tahunan orang pribadi di aplikasi online pajak. Ijinkan saya untuk memberikan presentasi, ini akan cepat saja. Oke. Jadi yang pertama kali kita perlu mengetahui bahwa subjek pajak dibagi dua, yaitu menjadi orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. Dan juga menurut kompoknya ada subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Oke, objek pajak orang pribadi adalah seluruh tambahan kemampuan ekonomis ya. Jadi kemampuan ekonomis ini tidak hanya berupa uang, juga bisa berupa barang yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oke, untuk penghasilan sendiri, ada penghasilan dari pekerjaan, dari hubungan kerja, dan pekerjaan bebas. Ada penghasilan dari usaha dan kegiatan. Ada penghasilan dari modal, penghasilan lain-lain. Dan juga kita perlu mengetahui bahwa ada penghasilan yang bersifat tidak final, bersifat final, dan juga penghasilan yang bukan objek pajak. Nanti bisa ditanyakan bila ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan. Oke. Untuk penghasilan neto, untuk objek pajak tidak final terbagi menjadi penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan. Jadi pembukuan itu seperti accounting ya. Ada penghasilan dan biaya. Kemudian untuk penghasilan neto, bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pencatatan. Pencatatan di sini adalah perekaman omset atau penjualan saja. Dan juga untuk penghasilan neto berikutnya, ada penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai yang penghasilannya dipotong oleh pemberi kerja. Seperti saya sendiri dan mungkin banyak teman-teman di sini juga banyak yang bekerja pada pemberi kerja. Kemudian ada penghasilan neto untuk jenis penghasilan lain yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi. Seperti penghasilan dari modal, penghasilan dari jasa atau kegiatan, dan penghasilan bersifat sewaktu-waktu atau incidental. Nah penghasilan neto ini adalah untuk menghitung pajak sebelum dikurangi oleh penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Oke, nah kita sekarang belajar ya. Tadi kan sudah kita bahas nih mengenai pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu ada banyak sekali ya, seperti pengacara, pemain musik, agen iklan, perantara, dan seterusnya. Tidak ada asuransi dan sebagainya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, silakan ditanya ya. Nanti kita akan ada sesi tanya-jawabnya. Tapi sekarang saya akan cepat aja karena waktu yang sangat terbatas. Nah ini adalah contoh penghasilan orang pribadi yang dikenakan PPH final. Jadi PPH final ini merupakan PPH yang sifatnya itu final atau selesai. Jadi tidak perlu dibawa ke akhir tahun untuk dihitung pajaknya. Ini contohnya ya hadiah undian, seewatan atau bangunan, sampai PPH final atas penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Oke, ini adalah jenis penghasilan yang bukan objek pajak. Banyak ya, jadi kalau misalnya mendapatkan penghasilan ini, maka seluruh rekan-rekan bukan merupakan objek pajak. Contohnya sumbangan, atau tiba, warisan, sampai bawahnya itu ada beasiswa dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kalau misalnya bingung, silakan bertanya, nanti akan ada sesi tanya-jawabnya. Oke, untuk penggabungan penghasilan sendiri, kita perlu belajar bahwa di Indonesia itu ada sebuah prinsip yang bernama kesatuan ekonomis. Jadi, keluarga atau suami istri merupakan satu kesatuan ekonomis. Yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga akan digabungkan sebagai satu kesatuan yang akan dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya akan dilakukan oleh kepala keluarga. Jadi, suami istri itu seharusnya NPWP-nya itu satu saja. Satu saja, gitu. Mungkin dengan serta-satunya seperti itu. Nah, namun dengan hal-hal tertentu, pemenuhan kewajiban pajak tersebut dapat dilakukan secara terpisah. Jadi, bisa dipisahkan, gitu loh. Bisa dengan prinsip pisah harta atau dengan prinsip memilih terpisah. Misalnya, suami istri hidup berpisah, dan di sini sudah dibahas, ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut saja. Nah, ini pengecualian penggabungan penghasilan. Jadi, walaupun suami istri ini merupakan satu kesatuan ekonomi, penggabungan penghasilan ini tidak berlaku dalam hal penghasilan istri semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja. Satu pemberi kerja ini maksudnya dia itu hanya bekerja pada satu kantor pada satu waktu. Mungkin mudahnya seperti itu. Nah, penghasilan atau penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah, dikendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta, atau yang prinsipnya itu prenup agreement, perjanjian pisah harta yang dibuat oleh suami istri di notaris. Atau dikendaki sendiri oleh istri. Nanti dia itu istilahnya adalah MP atau memilih terpisah di PTKP-nya. Atau yang C, suami istri telah bercerai atau hidup berpisah. Ya, seperti di sinetron-sinetron mungkin. Oke, lanjutkan saja. Nah, ini adalah daftar PTKP. Jadi silakan teman-teman mungkin di sini sudah tahu ya daftar PTKP ini. Daftar PTKP ini mulai dari TK ya. TK itu artinya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Rp54 juta. Sampai dia kawin dan penghasilan istri digabung. Dan ada jumlah tanggungannya. Jumlah tanggungan maksimal 3. Kita bisa lanjutkan saja. Ini teman-teman, slide-nya sudah dikirimkan ya ke rekan-rekan DJP. Mungkin nanti setelah ini bisa disampaikan juga. Oke, nah ini tarif PPH ya. Nah, jadi tarif PPH ini mungkin teman-teman di sini sudah tahu. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah tarif PPH ini seperti kue lapis. Jadi bisa kita lihat nih, di sini nih. Ada yang namanya lapisan penghasilan kena pajak. Jadi yang perlu dipokuskan adalah lapisannya. Jadi kan sampai dengan Rp50 juta, 5%. Rp50 juta sampai Rp250 juta, 15%. Dan seterusnya di atas Rp500 juta. Nah, kalau misalnya sampai dengan Rp50 juta, jadi misalnya gini, kalau misalnya penghasilan kita itu Rp600 juta, kita perlu membaginya dalam beberapa lapis. Lapisan pertama, 0 sampai Rp50 juta. Lapisan kedua, Rp50 juta sampai Rp250 juta. Lapisan ketiga, Rp250 juta sampai Rp500 juta. Jadi kan sampai Rp600 juta, berarti Rp500 juta sampai Rp600 juta. Baru dikalikan tarif per lapis. Tarif per lapis ini. Nanti mengenai UMKM akan dibahas juga ya selainnya. Tapi mengenai PPH ini, yang perlu diperhatikan adalah lapisannya. Prinsipnya adalah lapisannya. Kita teman-teman perlu membagi lapisan dari penghasilan kena pajak. Oke, ini penghitungannya ya. Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, kita perlu mengetahui bahwa orang pribadi pun ternyata wajib menggunakan pembukuan bilang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Nah, kalau misalnya lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, baru wajib melakukan pembukuan. Pembukuan itu adalah accounting ya, akuntansi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, kurang tahu apa itu pembukuan, pembukuan itu adalah akuntansi mencatat penghasilan, biaya, dan laba. Kita next lagi. Nah, ini wajib pembukuan bila orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan tetap mendasarkan diri dari laporan keuangan yang dibuatnya secara komersial. Secara komersial itu artinya bukan yang sudah dikoleksi fiskal secara pajak ya. Dan dari laporan tersebut dilakukan rekonsiliasi fiskal. Seperti yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Jadi secara garis besar rekonsiliasi dilakukan terhadap pos pendapatan dan pos pengeluaran. Ini yang nomor satu adalah seperti non-taxable income, nomor dua non-deductible expense, nomor tiga biaya-biaya yang menjadi pengurang. Kita tidak akan membahas mengenai hal ini ya, karena fokusnya adalah mengenai orang pribadi. Nah, ini adalah definisi pencatatan. Beda dengan pembukuan yang hanya, sorry, pembukuan yang mencatat seluruh penghasilan, biaya, nantinya ada laba dan rugi. Banyak kasus di mana orang pribadi itu tidak bisa melakukan pembukuan. Jadi hanya bisa melakukan pencatatan. Orang pribadi pengusaha hanya bisa melakukan pencatatan. Jadi ada pengumpulan data secara teratur mengenai peredaran atau penghasilan brutto. Jadi orang pribadi pengusaha mungkin tidak bisa mencatat seluruh biayanya, tapi diakini bahwa seluruh orang pribadi pengusaha pasti bisa mencatat penghasilannya. Iya dong, maksudnya penjualan tidak dicatat, pasti harus dicatat dong. Nah, penjualan inilah yang menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Nah, jumlah pajak terhutang ini nantinya bisa dihitung secara final, atau final tadi menggunakan PPH setengah persen, atau tidak final menggunakan norma. Nanti kita akan belajar ya. Nah, kegiatan pencatatan ini adalah wajib ajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu anggaplah seperti profesi ya, pengacara, konsultan, notaris, dan lain-lain, dokter, dan lain-lain. Atau wajib ajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini wajib dilakukan untuk pencatatan. Nah, syarat pencatatan adalah harus dibuat dengan lengkap dan benar dan didukung dengan dokumen dan jangka waktu pencatatannya 12 bulan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini tadi yang saya bahas ya. Jadi, kalau misalnya sudah melakukan pencatatan bisa secara normal, bisa secara PPH setengah persen. Mungkin kita bisa langsung next dulu ke ini ya, ke PPH setengah persennya. Oke, karena yang sekarang terjadi. Nah, kita perlu belajar dulu nih mengenai penghasilan peredaran bruto tertentu. Mari kita belajar mengenai patokannya. Seluruh, sebentar ya, seluruh orang pribadi pengusaha default-nya adalah menggunakan PP23 ini atau PPH setengah persen ini. Default-nya menggunakan ini nih. Tidak menggunakan norma yang sebelumnya, yang akan kita bahas setelah ini. Nah, kalau misalnya mau menggunakan norma, maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Nah, tapi jika sudah kembali menggunakan norma, maka tidak bisa kembali menggunakan PP23 lagi atau No Turning Back. Tidak bisa lagi menggunakan PPH setengah persen. Dan juga penggunaan PPH setengah persen atau PP23 tahun 2018 ini hanya berlaku untuk periode tertentu. setelah berakhir, maka tidak bisa digunakan lagi. Dan harus kembali menggunakan norma atau perempuan ya, kalau misalnya dia lebih dari 4,8 miliar. Nah, ini sudah cukup belajar tarifnya, 0,5 persen dikali omset atau tadi penghasilan bruto. Oke, sebentar ya. Kita bahas mengenai ini. Nah, untuk orang pribadi, dia jangka waktunya adalah 7 tahun sejak peraturan ini berlaku atau kalau misalnya wajib pajak baru ya, baru ini berarti tahun 2021, berarti 7 tahun sejak tahun pajak terdaftar. Jadi kan ini kan sejak tahun 2018 nih. maka dia dari 2018 berakhirnya berarti tahun 2024, karena 7 tahun. Kalau misalnya untuk orang pribadi yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai pengusaha ya, kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 tahun. Nah, 7 tahun itu 2024. 2025, orang pribadi ini harus kembali menggunakan norma atau pembukuan. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan belajar nih setelah ini bagaimana cara mengisi SPT menggunakan PPA setengah persen. Nah, ini adalah bukan objek pajak PP23 tahun 2018. Kita perlu tahu nih, bahwasannya tidak semua orang loh bisa menggunakan PPA setengah persen. Yang tidak bisa menggunakan adalah ini nih. Yang pertama adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini saya ulang lagi adalah profesi. Misalnya dokter, pengacara, akuntan, notaris, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah penghasilan dari luar negeri. Jadi misalnya kita, ya kita dapat penghasilan dari luar negeri. Nah, itu juga tidak bisa pakai PPA setengah persen. Atau penghasilan yang sudah dikenakan PPA final terlebih dahulu. Jadi, PPA setengah persen ini tidak meniadakan PPA final atas sewa rumah. Sewa rumah itu kan 10 persen ya. Gasa Konstruksi, Gisamsu ya, 234, PPA Usaha Migas, dan lainnya diatur berdasarkan PPA. Ini pertanyaan bagus-bagus nih. Silahkan ya bertanya ya. Nanti akan dijawab nih. Atau penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Tadi sudah dibahas ya, warisah, 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 hibah. Itu juga tidak dikenakan PPA setengah persen kan dikembangkan omjek pajak. Nah, sekarang kita kembali ke norma ya. Oke. Jadi norma, sorry, jadi norma adalah asumsi laba dari sebuah peredaran bruto. Jadi kalau misalnya tadi itu PPA setengah persen itu langsung dikaliikan pajaknya, norma di sini adalah asumsi dari laba untuk peredaran bruto tertentu. Dikatakan ya asumsi laba. Nah, laba ini setelah, jadi ini ya, asumsi laba dikalikan peredaran usaha. Nah, norma ini berlaku berbeda-beda untuk 10 ibu kota provinsi, ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Itu diatur ada di peraturan dirjen pajaknya. Sebentar. Nah, kemudian untuk penghasilan neto ini, dia, bentar ya, setelah dikalikan peredaran usaha, maka dia akan mendapatkan penghasilan neto. Kemudian, jadi gini ya, peredaran usaha dikalikan dengan norma, maka akan mendapatkan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto anggapnya nomor 5 ya. Penghasilan neto ini kemudian akan dikurangkan dengan zakat atau PTKP ya. Anggaplah tidak ada zakat, anggapnya dikurangkan PTKP. Kemudian, mendapatkan penghasilan kena pajak, baru mendapatkan pajak penghasilan perhutang. PPA terhutangnya, harifnya tadi tuh, yang tadi tuh, 5, 15, 25, dan 30 persen, bukan menggunakan setengah persen. Mungkin kira-kira seperti itu cara singkat menggunakan norma. Ini penghasilannya, biar contohnya bisa kita skip saja ya. Nah, kita sekarang mau belajar mengenai kredit pajak atas penghasilan di dalam negeri. Nah, contohnya misalnya kita sebagai karyawan, kita bekerja pada sebuah kantor, kita sebagai pegawai tetap, kita mendapatkan tipotong, 1721 atau A2. Nah, itu menjadi kredit pajak. Nah, penghasilan neto kita ditahunya dari mana? Dari, ya ini, dari 1721 A1 ini. Di formulir 1721 A1, terdapat penghasilan neto yang bisa dimasukkan ke dalam SPT 1770 S-nya atau 1770-nya untuk menghitung pajaknya. Itu ada di dalam sini penghasilan neto untuk karyawan. Nah, selain pegawai tetap dan bukan pegawai, dia namanya 1721 A1 atau bukti potong PPH 21 yang tidak final. Jadi, kalau misalnya ada sewa hata atau bunga juga, selain yang telah dikenakan PPH final, maka mendapatkan bukti potong PPH pasal 23 juga. Mungkin kita bingung ya, saya kok bunga ini kan saya mendapatkan bunga dari bunga dari bank itu saya nggak pernah dapat bukti potong loh. Maksudnya bukan bunga yang itu, tapi bunga yang dipinjak, yang ke orang yang non-bank. Pada yang paling nyatanya adalah peer-to-peer lending. Jadi, kalau misalnya peer-to-peer lending, biasanya kita akan meminjamkan kepada orang lain kan. Nah, itu divasilitasi oleh aplikasi peer-to-peer-nya. Harusnya kita mendapatkan bukti potong PPH 23 yang bisa menjadi pengurang atau kredit pajak nantinya di penghitung PPH orang pribadi. Nah, ini angsuran PPH 25 ya. Tadi juga ada yang bertanya tuh mengenai angsuran PPH 25 juga, bagaimana cara membayarnya bagi yang sudah berakhir ya. Tapi tenang saja, ini berakhir orang pribadi masih tahun 2024 kok. Jadi, masih lama ya. Nah, PPH 25 ini jadi istilahnya adalah mengangsur agar pajak kurang bayar tahun depan itu tidak terlalu banyak. Prinsipnya seperti itu. Kita next lagi. Nah, ini PPH yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri. Mungkin ini bisa kita skip dulu karena saya yakin ini jarang sekali. Nah, sekarang untuk membuat atau mengisi SPT tahunan orang pribadi, nah, jadi kita perlu mengetahui dulu nih. yang pertama adalah dalam menyusun SPT tahunan PPH orang pribadi, kita perlu yang pertama menggolongkan jenis penghasilan kita. Menggolongkan jenis penghasilan kita. Tidak final, final, atau bukan objek yang tadi sudah dibahas. Kemudian, yang kedua kita perlu mengetahui jumlah bruto penghasilan tidak final tersebut. Setelah mendapatkan jumlah brutonya, kita cari penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang keempat, penghasilan neto dalam negeri hubungan dengan pekerjaan, yang apa, pekerjaan saja ya. Dan juga kita harus tentukan penghasilan neto kita nih. Jadi kita perlu mengetahui nih, penghasilan neto kita itu dari pekerjaan berapa, dari usaha berapa, dan nantinya kita perlu menambahkan itu semua. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah dikenakan PPH final yang sudah masuk sini, kan final sudah selesai. Jadi kita hanya perlu memasukkan yang tidak final ini. Jelas ya? Nah, baru mendapatkan penghasilan neto, dikurangkan dengan PTKP, baru penghasilan kena pajak, PPH terhutang, dikurangin dengan kredit pajak, dan kurang. Silahkan ya, yang mau bertanya, silahkan diketik aja di chat, nanti juga rekan-rekan dari DGP saya yakin akan menjawab dengan sangat baik kalau misalnya waktu di sini pun juga tidak sempat. Sebentar lagi, saya akan selesai. Tapi tadi itu prinsipnya ya, jadi kita perlu membagi dulu penghasilan kita, penghasilannya itu dari yang tidak final, itu dari pekerjaan, dari usaha, atau dari lainnya. Itu kita perlu tahu dulu, itu yang terpenting dalam mengisi SPT tahunan PPH. Nah, tapi ada juga loh yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak pernah pajak, yaitu 4,5 juta per bulan. Jadi kalau misal penghasilan per bulannya dia itu 3 juta, ya dia tidak wajib mengaporkan SPT PPH tahunan orang pribadi. Itu bisa di-skip saja. Oke. Nah, ini kita perlu pelajari nih mengenai formulir SPT-nya 1770 ya, tapi nantinya akan dibahas juga nih, ada 1770S juga gitu. 1770 intinya, dan 1770S tips-nya adalah isinya itu mulai dari belakang ya. Dari belakang dulu, nanti baru ke depan. Saya yakin teman-teman di sini bisa bisa lihat semua di sini ya. Dari 1774 sampai depan gitu. Intinya isinya selalu dari belakang dulu. Karena yang kalau misalnya kita mengisi SPT di EFOM pun, nanti di online pajak pun isinya juga tetap dari belakang dulu. Dari daftar harta, penghasilan final, penghasilan yang dipotong oleh pihak lain, sampai depan itu menghitung penghasilan neto dan juga pajaknya juga. Sama, 1770S juga ya. Ini mulai dari belakang dulu, daftar harta, daftar keluarga, masuk ke penghasilan itunya, baru menghitung pajaknya depan. Jadi, sangat-sangat mudah. Dari belakang dulu ya, itu prinsipnya itu ya, dari belakang dulu. Nah, ini lampiran cukup banyak, bisa dibaca aja ya, bisa di screenshot juga, di screenshot gitu. Lampiran SPT tahunan orang pribadi ada banyak, tapi kalau misalnya memang nggak ada, kalau misalnya nggak ada, yaudah nggak usah gitu. Nah, saya kasih yang mudah aja ya, jadi kalau misalnya mudah, misalnya kita sebagai karyawan, yaudah nih, kita perlu melampirkan fotokopi lampiran 1721 A1 atau A2 gitu. Nah, tapi, dengan adanya teknologi sekarang, DJP pun sudah tahu, kalau misalnya kita itu punya lampiran 1721 A1. Karena semua perhitungan PP21 kita, DJP juga sudah tahu gitu, sudah dilaporkan juga. Perusahaan laporkan, DJP langsung tahu. Jadi, ketika kita ingin mengisi 1770 S, itu sudah langsung terprepopulated atau sudah terisi di dalam 1770 S-nya di DJP online gitu. Jadi, sebenarnya lampiran ini lama-lama tuh akan terjadi begitu saja. Atau yang lebih kerennya itu, saya meminjam istilahnya Pak Iwan Juniardi, tax just happen. Jadi, lama-lama pajak akan semakin mudah, pajak akan semakin sederhana dan semakin simple gitu loh. Jadi, ini bisa dibaca ya. Tapi, ini kalau misalnya makan saja, kalau misalnya nggak ada, nggak usah gitu. Nah, presentasi saya sudah cukup sampai sini saja. Jadi, setelah ini kita akan masuk ke dalam bagaimana sih, bagaimana online pajak sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan sudah menyediakan aplikasi untuk teman-teman bisa gunakan semuanya untuk mengisi SPT Tahunan PPH Orang Pribadi 1770 dan 1770S. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu Ibu Umu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan ini mohon maaf ya, agak sedikit tertimpa. Jika ingin bertanya mengenai online pajak, silakan dapat menghubungi lewat email support at onlinepajak.com dan silakan bergabung ke dalam telegram channel online pajak ya. t.me slash online pajak. Baik. Mungkin kira-kira sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Umu untuk dapat menyampaikan mengenai materi selanjutnya. selamat menikmati.